Musik Kami mendengar suara arah Mereka membuat satu kelompok-kelompok kecil lagi Ada delapan Pencurian spion mobil kembali marak akhir-akhir ini Tak hanya di Jakarta Pencurian spion mobil pun terjadi di beberapa kota besar lainnya Mudahnya proses jual beli spion bekas curian Ditengarai menjadi celah yang kemudian dimanfaatkan oleh Orang-orang tak bertanggung jawab untuk melancarkan aksinya Lantas apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat Untuk meminimalisasi risiko Tidak menjadi korban dari aksi pencurian spion mobil ini Ulasan selengkapnya hanya di target Satres Krimpolres Jakarta Selatan membekuk sindikat pencurian spion mobil setelah sebulan mengintai Kawanan ini biasa melakukan kejahatan di beberapa wilayah ibu kota Rekara pencurian spion ini setidaknya kurang lebih satu bulan Kita menganalisa dari modus kejahatan Kemudian juga menganalisa secara teknologi Termasuk juga dengan perbantuan informasi dari masyarakat Maupun juga CCTV-CCTV di pemukiman yang menjangkau atau merekam ketika peristiwa itu terjadi Polisi mengamankan 15 orang tersangka yang memiliki perannya masing-masing Ada yang bertugas mencongkel spion atau biasa disebut pemetik Pengendara atau joki motor Serta kelompok penadah yang menerima spion Mengecatnya, merapikan hingga mengemasnya untuk dijual Kawanan penjahat ini selalu terbagi dalam kelompok kecil yang memiliki target wilayah sasarannya Dalam melakukan tindak pidana atau aksinya Ya mereka membuat satu kelompok-kelompok kecil lagi Sehingga yang kita deteksi atau kita petakan Paling tidak ada delapan Delapan kelompok ya Ada satu kelompok kecil Yang berisi tiga orang Ini tersendiri Nah dialah yang kemudian bertugas untuk merapikan atau membersihkan Sehingga spion ini terlihat seperti baru lagi Boleh dikata ini kelompok penadah Selain mengamankan pelaku Polisi juga menyita barang bukti berupa delapan belas spion mobil dari berbagai merek Sembilan pasang berarti delapan belas unit Itu yang masih ada Tetapi kalau keterangan dari penadah Ya saya kira lebih dari 50 pasang Tetapi itu sudah terjual Air Salah satu tersangka yang sudah setahun menjadi penyongkel spion mengaku Ia dan komplotannya biasa mengincar perumahan yang pengamanannya longgar Sebelum beraksi Komplotan ini sudah mengintai dan menandai mobil yang diincar Tak butuh waktu lama untuk mencongkel sebuah spion mobil Setelah itu Spion hasil curian diserahkan ke penadah Jika ada spion yang kondisinya rusak Mereka akan memperbaiki lalu mengemasnya sebelum dijual Ya mereka dengan membentuk satu kelompok kecil ya mereka lah pelakunya gitu Mereka yang menuju sasaran Mencari, menuju dan melakukan aksinya gitu Saya kira semuanya ya Semua area pemukiman, perumahan menjadi sasaran kelompok ini Saya lewat Saya intai Lihat kondisi Langsung Eksekusi Pertengahan Juli lalu Polsek Matraman Jakarta Timur juga meringkus 4 komplotan pencuri spion mobil Dari hasil tangkapan, polisi mengamankan barang bukti 2 sepeda motor dan 3 karung spion yang belum sempat terjual Kami mengamankan bersama tim lapangan Tadi itu buh Mengamankan Pemain spion Yaitu pemetik pengambil spion Yang marak Akhir-akhir ini atas laporan masyarakat Kasus pencurian spion mobil tergolong kejahatan ringan yang kerap berulang Selain faktor ekonomi Minimnya resiko mendorong para pelaku nekat melakukan pencurian Pencurian spion mobil adalah suatu fenomena kejahatan yang umum dan biasa Jadi memang bukan satu hal yang baru lagi Dianggap sebagai kejahatan yang kecil tapi kemudian cukup meresahkan Apa yang diambil spionnya saja ya karena mudah dapat dikumpulkan atau ditadah oleh jaringan Jadi tidak perlu repot-repot kalau mencuri mobil Menjualnya itu sulit Itu lebih mudah untuk dilakukan dan lebih cepat transaksinya karena harganya tidak mahal Seiring angka pertumbuhan kendaraan roda 4 Kejahatan congkel spion makin marah Tahun 2019 Badan Pusat Statistik mencatat Setidaknya ada lebih dari 15 juta kendaraan roda 4 di Indonesia Licik melihat kesempatan Kawanan pencongkel spion mengintai di sekitar kita Ada komo, ada p*****, nggak ada Coba nanti bisa saya cari ini deh gitu Pernyata saya beli kalau ada yang minta gitu Ya pernah Jadi ceritanya kurang lebih pada saat malam hari kita sudah parkir mobil di garasi Ketika pagi hari kita ingin pergi ke kantor Kacis spionnya sudah hilang Pernah lagi makan, pinggir jalan, warung-warung tenda, pulang, spion sebelah supir itu nggak ada Nampak sepele namun meresahkan Inilah yang dirasakan para korban pencurian spion mobil Bahkan ada yang tak hanya sekali mengalaminya Benyamin, warga Bintaro Tangsel ini contohnya Iya, kalau yang ini kan tempat yang ini waktu itu biasanya saya tuh biasa parkir di tempat itu Pas, wah, nyampe parkiran loh kemana kaca spionnya Kalau ini mungkin kayaknya waktu itu saya baru pertama kalilah parkir situ Pas pulang udah nggak ada kacanya Padahal selama ini daerah tersebut dikenal cukup aman Dibilang rawan juga kayaknya enggak ya Kalau misalnya rawan pasti sering, apa namanya, sering kejadian juga gitu Meski dua kali kehilangan spion, Benyamin tak pernah berniat melaporkannya ke pihak berwajib Kalau saya pribadi sih enggak kalau kaca spion Cerita yang sama datang dari Medan Sumatera Utara Pada 15 Agustus lalu, Heru, warga Jalan Pontiga Kota Medan Menjadi korban pencurian spion mobil di depan rumahnya Sekitar pukul 2 sampai 3 sore Dimana kondisi sekitar lagi sepi Dan kami juga sedang istirahat di dalam Dan dalam waktu singkat, alarm mobil berbunyi Dan kita lihat, ternyata kata spion sudah lepas Ilang dua orang terrekam di CCTV Kejadian tersebut terkam oleh CCTV milik Heru Dan sempat viral di media sosial Namun, ia memutuskan tak melapor ke polisi Komplotan pencuri spion beraksi di mana saja Ada yang di kawasan perumahan Ada pula yang mengincar di lampu merah Atau kemacetan jalan Seperti yang dilakukan Beye, mantan pemetik spion yang kami temui baru-baru ini Sekitar 10 tahun yang lalu, Beye biasa mengincar mobil yang berhenti di lampu merah Ia mematahkan spion, lalu membawanya kabur Setelah satu tahun terlibat dalam kejahatan ini Ia ditangkap polisi setelah mencuri sebuah spion mobil Tindak kriminal pencurian spion mobil bukanlah modus baru Namun, hingga saat ini masih marak terjadi Egan melapor ke polisi, korban biasanya langsung mengganti spion dengan yang bekas Ataupun membeli baru Kebetulan tuh saya dapet copotan kacanya Karena waktu itu juga beli baru tuh mahalnya luar biasa gitu Saya nggak tahu bekas copotan asuransi atau apa Saya tanya-tanya aja orang di sana Ada nih bang? Yaudah, tawar-tawar-tawar harganya cocok ya sudah Membeli spion bekas juga pernah dilakukan Terry Putri Presenter kondang ini jadi korban pada beberapa bulan lalu Ia membeli spion bekas di bengkel langganannya Lantaran jenis spion mobilnya cukup sulit ditemukan di pasaran Di resmi tidak ada dan tidak semudah itu memang browsing Kemudian gimana terus tanya ke bengkel-bengkel yang mungkin ada gitu Cukup cepat juga sih untuk kalau kita mencarinya di bengkel-bengkel ya Kita bertanya kan pasti ada tidak ada spion yang tipe ini? Oh ada, tapi bekas gitu ya Yang baru ada tidak tidak ada Hanya dicocokkan saja mungkin disesuaikan dengan mobil apa, seri apa Tapi kalau resmi memang takes time sih saat itu Kebutuhan konsumen terhadap spion bekas dijadikan celah oleh penjahat seperti Yede Tersangka penadah yang telah diamankan Satres Krim Polres Jakarta Selatan ini Menampung spion bekas curian dengan segala kondisi Kondisi spion curian biasanya tak utuh Berbekal pengalaman bekerja di bengkel mobil Yede bisa menyulapnya jadi barang layak jual Saya servis lagi, disambung dari patahannya Kira didudukan kepala saya sambung itu Saya rapin, saya cat, bawahannya saya rapin lagi Kalau orang-orang mungkin nggak tahu ya Beberapa waktu lalu kami mencoba menelusuri keberadaan spion bekas curian Di salah satu sentra otomotif di Bilangan Jakarta Di tempat khusus barang bekas ini Segala macam aksesoris dan spare part mobil Dari spion hingga mesin tersedia Setelah berkeliling ke beberapa tempat Kebanyakan penjual mengaku Spion yang ia jual adalah copotan bekas asuransi Pencurian spion mobil ibarat siklus yang sulit diputus Hasil curian yang dijual ke penada Dilempar lagi ke pasaran yang ternyata dicari konsumen Karena harganya yang murah Masyarakat mau yang murah tapi asli Tapi harganya murah Maka cari yang toko-toko, bengkel-bengkel ya Dianggap menjadikan spion murah tadi Tapi dengan harga yang tidak normal Nah itu patut diduga bahwa spion itu adalah hasil kejahatan Tapi ada permintaan, penawaran ketika ada kejahatan yang tidak bisa dihentikan Atau dikurangi Lalu ada yang membutuhkan dari hasil kejahatan itu Itu kan terus berjalan terus menemus Sayangnya, beberapa hal membuat kasus pencurian spion mobil tak banyak terungkap Salah satunya karena korban enggan melapor ke pihak berwajib Berdasar data Badan Pusat Statistik Persentase pelaporan masyarakat pada polisi Saat mengalami kejahatan masih di bawah 25% Ada banyak korban tapi cenderung enggan melapor Kenapa? Karena dianggap merepotkan Jadi cenderung masyarakat enggan untuk melapor Karena dianggap tidak terlalu mahal Akan membuat lebih rumit atau kompleks ketika berhubungan dengan polisi Tetapi kami dari bagian dari pemerintah saya kira juga tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Sebagai contoh memang dari kasus ini, sindikat ini yang kita ungkap memang beberapa tidak ada laporan polisinya Tetapi kami tetap menindaklanjuti Kalau mobil itu semua sudah berasuransi, jadi tidak akan ada pasar untuk menjual spion itu Asal ada celah, pencuri spion bakal berulah Jika kedapatan mencuri, pelakunya diancam pidana kurungan maksimal 7 tahun penjara Agar pihak berwajib bisa mengungkap kasusnya dan menindak para pelaku Diharapkan korban pencurian melapor pada polisi Percaya masyarakat pada polisi juga perlu diperhatikan Benar gak sih polisi akan melanjutkan kasus saya berbicara kurang bukti dan sebagainya Jadi memang ada dark number Dark number ini adalah orang-orang yang mau melaporkan Dia harus melapor, Anda melaporkan semua kasus kejahatan Masyarakat melapor, kemudian kita pasti merepon dengan segera Salah satunya adalah dengan pemeriksaan TKP Ya, pemeriksaan TKP berarti ada pendataan korban Kemudian pendataan saksi Dan lebih lagi kita bisa meminta CCTV yang ada di sekitaran TKP Untuk menjadi bagian dari analisa kita Spion bukan sekedar aksesori belaka Tapi punya fungsi penting saat berkendara Jika spion Anda hilang atau rusak Segera beli penggantinya Baik yang bekas maupun baru Hendaknya Anda beli di tempat terpercaya Pengamat otomotif sekaligus pembalap senior Fitra Eri menyarankan masyarakat membeli spare part di toko resmi Selain turut berperan memutus rantai pencurian spion Konsumen juga mendapat jaminan barang baru Sebaiknya kita mengganti spion itu di bengkel resmi dengan spare part resmi Kenapa? Yang pertama kita menghentikan rantai pencurian itu Tidak akan ada orang mencuri kalau tidak ada yang mau membeli Kedua, kalau bawa ke bengkel resmi akan dilihat Apakah ada kerusakan yang terjadi Tidak hanya asal kaca ditempel saja Jadi akan mendapatkan pengerjaan yang lebih baik Dan kita akan mendapatkan barang yang memang pasti asli Dan pasti tidak rusak Masyarakat terlebih yang pernah menjadi korban pencurian spion Pasti lebih berhati-hati Benyamin misalnya Sejak kehilangan spion Kini ia lebih waspada saat memarkir mobilnya di tempat umum Kalau saya sih sebenarnya lebih milih tempat parkir aja gitu ya Yang tempatnya tuh yang kira-kira aman atau orangnya rame Terus ya kalau misalnya ada tukang parkirnya ya bisa dipercaya gitu loh Nggak terlalu sembarangan banget lah Nah ya kalau alarm mobil juga udah pakai alarm Sementara itu Sejak kecolongan spion di rumahnya Terry Putri memilih memasang kawat berduri di sekitar pagar rumah Sekaligus memasang kamera pengintai Aku pasang kawat berduri Apa sih rolling kawat berduri gitu Di sekeliling rumah di sekitar rumah aku Karena ternyata tetangga aku kanan-kiri sudah pasang semuanya itu Kemudian CCTV gitu On process sih pada saat itu sebenarnya CCTV-nya Ya kemudian aku sih next ke depannya Ingin menambah kamera di dashboard di dalam mobil sih Untuk keamanan Aku rasa itu cukup bisa membantu kita untuk menjaga Atau mungkin kalau terjadi sesuatu Kita bisa memudahkan untuk pencarian atau pengurusan dan lain-lain Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan Agar spion terhindar dari incaran pencuri Meski bukan cara baru Tapi dianggap efektif melindungi spion mobil Memasang tali seling baja pada pangkal spion Membuat spion mobil tak mudah lepas saat ditarik paksa Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan Untuk meminimalisasi risiko pencurian spion mobil ini Salah satunya dengan memasang tali seling pada kaca spion mobil Anda Ini berarti kita tinggal pasang di kaca spion mobil gitu ya Gunanya apa sih memang biar Harga dan jasa pemasangannya pun tak seberapa mahal Dibanding harus kehilangan atau membeli spion yang baru Cara lainnya Anda bisa menggrafir spion Yakni dengan mencetak nomor polisi kendaraan Anda pada kaca spion Ini akan menurunkan nilai jual spion Karena tulisan tak akan bisa hilang Tujuannya memperkecil minat pelaku mengambil spion Anda Kedua cara tersebut termasuk yang mudah dilakukan Dan yang terpenting Cara ini tidak merusak fungsi utama spion Selama tidak mengganggu fungsi pergerakan motor dari spionnya Dan tidak mengganggu visibilitas terlalu banyak Tidak apa-apa itu digunakan Selain memasang tali sling dan menggrafir kaca spion Ada beberapa cara lain yang bisa Anda praktikan Jika mobil Anda telah dilengkapi spion elektrik Maka selalu lipat spion saat Anda parkir Tutup mobil dengan cover Jika Anda memarkir mobil di dalam area rumah Asuransi lebih direkomendasikan Lantaran dianggap bisa memutus mata rantai putaran spion curian Yang paling gampang satu mengasuransikan mobil Kalau mobil itu semua sudah berasuransi Karena semua akan beli dari bengkel resmi Jadi tidak akan ada pasar untuk menjual spion itu Karena asuransi Kemudian yang kedua parkir di tempat yang aman dan terjaga Dan akan lebih aman lagi kalau misalnya seperti itu Mobil saya itu dikasih sarung mobilnya Dikasih cover Orang itu mencuri spion itu cepat sekali Mungkin tidak sampai 5 detik Tapi kalau di coverin mereka akan butuh waktu lebih lama Untuk membuka covernya dan akan menimbulkan kecurigaan Semakin besar upaya pengamanan yang dilakukan Semakin kecil pula risiko Anda menjadi korban pencurian spion mobil ini Jangan lenggak dan tetap waspada saat memarkirkan mobil Anda Jangan lupa untuk menonton!